Saat ini bisnis franchise atau warah laba semakin menjamur dan banyak sekali peminatnya. Bisnis franchise ini cukup populer karena sudah memiliki gambaran modal yang pasti dan reputasi bisnis yang cukup baik dari usaha franchise tersebut. Dan kalau kamu membuka usaha sendiri, kamu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merencanakan usaha baru, mulai dari konsep usaha, perhitungan kebutuhan modal, menentukan target konsumen, hingga melakukan pengendalan produk kepada konsumen. Jadi dengan franchise ini, kamu nggak perlu pusing membangun usaha dari nol. Namun, dengan semakin banyaknya usaha franchise yang ditawarkan, kamu harus hati-hati sebelum memilih bisnis franchise yang tepat supaya nantinya bisnis kamu ini bisa survive dan menguntungkan. Oleh karena itu, sahabat pintar, sebelum kamu memilih bisnis franchise, berikut 5 hal yang harus kamu lakukan untuk memilih bisnis franchise yang tepat. Yang pertama, pilih franchise yang diminati atau dibutuhkan oleh banyak orang. Apakah kamu pernah rela antri panjang demi segelas milk tea dengan boba yang sedang hits? Atau kamu sering pesan makaroni pedas lewat toko online? Nah, produk-produk seperti ini, produk yang sedang ngetrend di dalam maupun di luar negeri, bisa kamu pertimbangkan untuk diambil franchise-nya. Namun, jangan asal memilih produk ya. Kamu juga harus tahu seberapa besar keinginan konsumen pada barang itu dan apakah produk tersebut memiliki peluang yang besar dalam jangka panjang. Karena membuka usaha nggak cukup hanya dibekali modal uang. Kamu juga harus punya bekal pengetahuan seputar kebutuhan pasar agar lebih mudah menentukan bisnis franchise yang mau kamu ambil. Ada beberapa bidang usaha yang menjanjikan. Pertama, kamu bisa mengambil franchise yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesa seperti swalayan atau minimarket, bengkel, atau apotik. Kedua, kamu juga bisa melirik franchise yang bidang usahanya memiliki peluang untuk dipertimbangkan walaupun memang banyak sekali sayangannya seperti toko baju, makanan, maupun toko minuman. Yang kedua, cek latar belakang franchise pilihan kamu. Sebelum memilih franchise, kamu perlu memastikan perusahaan itu memiliki reputasi yang baik Walaupun produknya kamu sukai, jangan memaksakan diri dengan memilih franchise dengan reputasi yang jelek Ada baiknya kamu melakukan riset ke para pemegang franchise atau bertanya dengan franchisor pemilih usaha yang menawarkan bisnis franchise tersebut Karena adanya peluang usaha dan hubungan jangka panjang kamu akan terus terikat selama beberapa tahun dengan franchise lho Jadi, pilih baik-baik ya, sahabat pintar Jangan sampai kamu berurusan dengan franchisor yang curang Makanya penting bagi kamu untuk mengecek testimoni dari franchise lainnya juga ya Yang ketiga, pahami proyeksi keuangan yang diberikan dan bandingkan dengan franchise lainnya Ada banyak dokumen yang bisa kamu analisa saat mempertimbangkan bisnis franchise Salah satunya dokumen berisi data proyeksi keuangan Ujilah semua asumsi dalam proyeksi keuangan yang disiapkan oleh franchisor Mulai dari harga jual, margin keuntungan, hingga volume penjualan Bila perlu, kamu dapat menyiapkan waktu dengan memantau beberapa gerai terdekat Agar mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di lapangan Hal yang tidak kalah penting juga, sahabat pintar Sebelum kamu memutuskan untuk memilih salah satu franchise Kamu harus membandingkan beberapa bisnis franchise yang mungkin bisa dibuka di lokasimu Kamu harus mempelajari besarnya keterlibatan kamu Dan potensi keuntungan serta kerugian dalam menjalankan bisnis franchise tersebut Bandingkan antara satu franchise dengan yang lainnya Karena kamu harus menyediakan modal baik dalam bentuk uang maupun bangunan Kamu tentunya harus memperhatikan rasio keuntungan dan modal yang masing-masing franchise tersebut janjikan Tentunya, sahabat pintar, pilih rasio keuntungan dan modal yang lebih besar ya Yang keempat, pelajari perjanjiannya dengan teliti Sebagai calon pengusaha franchise, kamu harus benar-benar membaca dan mempelajari perjanjian antara kamu dan pemilik franchise Baca semua perjanjian yang tercantum dalam kontrak dan jangan lewatkan hal-hal kecil yang mungkin bisa merugikan kamu di masa yang akan datang Apa saja yang menjadi beban dan tanggung jawab kamu, beban dan tanggung jawab mereka, rasio keuntungan dari modal yang kamu tanamkan, sampai ke hal-hal yang mungkin akan menjadi konflik di masa depan Pelajari juga apakah kamu bisa memutus perjanjian itu dan apa konsekuensinya Bila ada jaminan atau garansi yang diberikan, pastikan semuanya tercantum detail dalam kontrak Baik itu hal yang bersangkutan dengan kamu ataupun pengelola franchise Karena dalam setiap kerjasama selalu ada jaminan atau garansi yang menyangkut semua pihak Misalnya, jaminan izin menggunakan merk franchise dan jaminan pemilik cabang mendapatkan hak eksklusif Kamu juga harus memperhatikan seandainya bisnis itu tidak menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan Apakah ada exit strategi yang tidak merugikan kamu? Dan tentunya jika kamu kurang mengerti dengan isi kontrak perjanjian tersebut Jangan ragu untuk meminta bantuan ahli seperti notaris atau pengacara Yang kelima, sesuaikan dengan lokasi Salah satu alasan utama suatu bisnis menjual franchise-nya adalah agar bisnis ini memiliki jangkauan yang luas Tanpa harus mengeluarkan modal sendiri untuk membuka cabang Selain itu, dengan adanya minat orang untuk membeli franchise Mereka bisa mengetahui bahwa di suatu wilayah ada demand terhadap bisnis mereka Karena semua bisnis franchise mensyaratkan kamu sudah memiliki lokasi dan bangunan Kamu harus memilih bisnis franchise yang sesuai dengan lokasi yang kamu punya Lokasi yang kamu punya atau yang kamu pilih ini dapat berpengaruh pada return bisnis kamu loh Banyak usaha baru yang pelanggannya sedikit karena lokasi mereka sangat sulit untuk dijangkau Pilih lokasi yang menjadi pusat keramaian sehingga akan mudah digapai Lakukan survei terhadap beberapa tempat yang menjadi pilihan lokasi franchise Dan setelah melihat kondisi tempat, kamu bisa juga memanfaatkan media sosial Untuk membantumu menentukan lokasi mana yang paling strategis Kamu juga harus memperhatikan saingan yang ada di sekitar lokasi kamu ya Tentunya kamu tidak ingin memiliki kompetitor yang head to head Kalau sudah ada franchise fast food dan kamu ingin membuka fast food juga yang sama Pastikan bukan fast food dengan merek yang sama Dan juga jenis yang sama Jadi kamu harus memastikan peluang perkembangan usaha kamu cukup besar di daerah tersebut Nah sahabat pintar, itu tadi 5 hal yang harus kamu lakukan sebelum memilih bisnis franchise yang tepat Agar nantinya kamu bisa mendapatkan untung yang maksimal Buat kamu yang ingin memulai bisnis franchise, selamat mencoba dan semoga sukses ya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!